Yang pemirsa dalam debat Bilkada Wali Kota Jambi tahun 2024 antara calon Wali Kota Jambi nomor urut 1 Maulana dan calon Wali Kota Jambi nomor urut 2 Haji Abdul Rahman Minggu 3 November 2024 Maulana menjelaskan mengenai program 100 juta per RT Dalam pelaksanaan debat Bilkada Wali Kota Jambi pertama ini mengambil tema penyelesaian permasalahan keamanan ketertiban umum dalam memberikan jaminan hukum untuk peningkatan ekonomi Kota Jambi Dimana pada sesi tanya jawab calon Wali Kota Jambi nomor urut 2 Haji Abdul Rahman menanyakan program 100 juta per RT yang merupakan program dari calon Wali Kota Jambi nomor urut 1 Maulana menanggapi hal itu calon Wali Kota Jambi nomor urut 1 Maulana menyampaikan bahwa program 100 juta per RT ini akan diberikan dalam bentuk program mulai dari infrastruktur, lingkungan, dan tata kelola serta bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu berita untuk rasional pembangunan jadi komposisi Belajar Megawet dengan Belajar Megawet itu Belajar Megawet 40% 60% itu untuk Belajar Megawet tergantung Komitmen Mita Wali Kota mendorong pembangunan dan sudah saatnya masyarakat itu berkontosifikasi aktif dan merasa kalimat pembangunan yang terhadap di seluruh wilayah Indonesia dan membangunan yang lain masih ada Pak untuk membangun jalan-jalan kota jalan-jalan 20 km tadi ini itu melalui proses yang ketiga jadinya jalan-jalan kota, untuk pembangunan kawasan ekonomi khusus untuk pembangunan-perbangunan dan rentan kita sudah berpikir bagaimana supaya pembangunan institusi merata bisa diinflusi semua kawasan Sandi Cek TV laporkan